10 juta kristal bela diri terlalu banyak. Kecuali jika seseorang adalah ahli visiognomi tingkat surga atau klan tingkat bumi dengan sejarah puluhan ribu tahun, mereka tidak akan mampu mengumpulkan jumlah yang sangat besar. Rasa frustrasi Suli bisa dibayangkan ketika dia secara terbuka dipandang rendah oleh pria ceroboh yang tidak memiliki kepemilikan dan tampak biasa-biasa saja di depan orang banyak dan tidak mampu membantahnya. Apakah ada orang lain yang ingin bertaruh? Pada saat ini, Feng Hao seperti penjahat yang berada di atas angin, berjalan dengan angkuh, menyebabkan para master tingkat bumi memerah karena menahan amarah mereka. Orang ini menindas kami karena tidak mampu mengeluarkan 10 juta marsial kristal. Cek-cek, aku ingin bermain dengan kalian semua, tapi kalian semua sangat miskin sehingga kalian bahkan tidak mampu untuk bertaruh. Feng Hao mendecakan bibirnya dan bergumam, menyebabkan bibirnya bergerak-gerak. Mereka yang memiliki kekuatan mental lebih lemah sangat marah hingga mereka muntah darah. Orang ini berani mengatakan itu. Siapakah orang yang tidak mampu bertaruh sekarang? Jika bukan karena janji gadis suci, anak ini pasti akan menjadi yang termiskin di antara para master kelas bumi. Namun, mereka merenungkan mengapa gadis suci membuat janji yang begitu memikat kepadanya. Menilai dari penampilan para kabut tua itu, mereka sepertinya juga tidak mengerti. Penampilan, bukan, kekuatan, teknik mata yang biasa-biasa saja. Hak apa yang dia miliki untuk memenangkan orang yang biasa-biasa saja. Huff, apa yang bisa dibanggakan? Jika orang suci mengetahuinya, dia akan mendapat masalah besar. Hehehe, mengingat sifat suci, mungkin bukan itu masalahnya. Kasihan anak itu, dia ditakdirkan untuk tidak beruntung. Mengingat amarah putra suci Nefrite, mereka mencibir dan mencibir, wajah mereka penuh ejekan. Mendesah, karena kalian tidak punya uang, ayo gunakan seratus ribu kristal bela diri perputaran. Ada orang lain. Melihat tidak ada satupun dari mereka yang berbicara, Feng Hao pura-pura menghela nafas, yang membuat marah para master tingkat bumi. Mereka hanya ingin mengulitinya hidup-hidup. Saya akan bertaruh. Saya juga. Aku berani bertaruh. Batu sarang lebah, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Tiba-tiba, delapan master kelas bumi di tempat kejadian berteriak. Mereka tidak percaya bahwa batu sarang lebah yang jelek bisa menghasilkan apapun. Dengan itu, akan ada taruhan 1.500.000 marsial kristal. Tuan Su, apakah kamu masih berani bertaruh? Setelah menerimanya dengan senang hati, senyuman tipis terlihat di mulut Feng Hao. Dia kemudian berbalik dan bertanya pada Suli yang berwajah pucat sambil tersenyum. Mengapa tidak? Suli memelototinya, suaranya dingin. Jika dia bisa, dia sangat ingin mencekik anak ini sampai mati. Dia, Suli, adalah sosok terkenal di kota kuno jahat Nefrite. Namun, dia sedang dipermainkan oleh seorang anak tanpa nama dalam situasi seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bagus kalau kamu berani, hehe. Feng Hao tersenyum puas. Dengan cara ini, dia akan memiliki sejuta kristal bela diri di akunnya, dan dia tidak perlu khawatir tidak mampu membeli kristal ganjil. Dengan kristal ganjil kelas menengah, dia bisa membeli lebih dari sepuluh kristal tersebut, dan maju menjadi yang mulia bela diri tidak akan menjadi masalah. Tentu saja, semua ini dibangun dengan premis bahwa batu sarang lebah ini dapat menghasilkan harta karun yang langka. Kalau tidak, yang menunggu Feng Hao adalah hutang satu juta kristal bela diri. Satu positif dan satu negatif, perbedaan antara surga dan raka. Li Uruksian telah memperhatikan tindakan Feng Hao. Meski ada senyuman tipis di bibirnya yang halus dan memikat, ada rasa keraguan yang mendalam muncul di kedalaman matanya. Dia tidak mengerti mengapa seseorang dengan teknik mata tingkat surga puncak akan berada dalam kesulitan seperti itu. Sepuluh juta kristal bela diri bukanlah hal yang sulit bagi master tingkat surga. Jika dia mengungkapkan identitasnya dan dengan santainya memasuki tanah suci, dia akan langsung disembak. Mengapa dia mengkhawatirkan seratus ribu atau satu juta marsial kristal? Melihat Feng Hao yang berseri-seri dengan gembira, dia mengungkapkan kebingungannya. Dia benar-benar ingin tahu mengapa dia melakukan hal yang memalukan seperti itu. Tuan Feng Feng sedang keluar. Seruan dari kerumunan menarik perhatian semua orang. Mereka melihat Feng Feng berjanggut putih keluar dari ruang perjudian. Melihat kulitnya yang kemerahan, dia mungkin sangat puas dengan batu yang dipilihnya kali ini. Eh, batu sarang lebah. Ketika dia berjalan ke sisi Feng Hao, dia menghentikan langkahnya. Melihat batu sarang lebah yang besar, wajahnya penuh keheranan saat dia berteriak kaget. Hei hei, Tuan Feng, Tuan Sue ini berkata bahwa batu sarang lebah ini cukup untuk memenangkan kita. Melihat ini, Su Li maju dan menjelaskan secara detail. Sombong sekali. Mendengar ini, ekspresi Feng Feng berubah. Dia berteriak dingin dan menatap Feng Hao dengan tatapan tidak ramah. Menang dengan batu sarang lebah. Bukankah ini meremehkannya? Sebagai seseorang yang telah diakui sebagai orang paling menjanjikan untuk naik ke tingkat surga, ini merupakan sebuah penghinaan. Feng Hao mengangkat bahunya. Dia tidak menjelaskan apa itu. Saat ini, dia tidak perlu menjelaskannya. Para master batu keluar satu per satu. Melihat batu sarang lebah, mereka semua mengeluh. Mereka mengungkapkan kemarahan mereka atas kesombongan Feng Hao. Mereka semua berteriak-teriak untuk memberi pelajaran pada Feng Hao. Sama seperti itu, tiga master tingkat bumi lainnya bergabung dalam pertaruhan, meningkatkan taruhannya menjadi 1.900.000 kristal bela diri. Kali ini, ada sesuatu yang bisa dilihat. Semua orang yang hadir sangat bersemangat. Tidak diragukan lagi, kedua taruhan ini adalah taruhan paling boros. Diakini bahwa setelah kompetisi besar ini, hasil dari kedua kompetisi besar ini akan menyebar ke seluruh fase batu. Dan orang tak dikenal bernama Sue Yu ini akan menjadi lebih terkenal, terlepas dari apakah dia menang atau kalah. Jika kalah, dia akan menjadi bahan tertawaan. Jika dia menang, tidak ada kemungkinan dia menang. Di tempat kejadian, potongan-potongan batu warna-warni yang belum dipotong ditempatkan di sana. Mereka bersinar cemerlang dan tampak sangat luar biasa. Setiap master sangat puas dengan batu yang belum dipotong yang mereka pilih. Wajah mereka penuh kebanggaan. Tentunya, meski peringkat akhir tidak terlalu bagus, dengan kekuatan mereka, bisa memilih batu yang belum dipotong dengan kualitas seperti itu sudah merupakan kinerja yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, master tingkat surga juga keluar dari sarang perjudian batu satu per satu. Masing-masing dari mereka telah memilih sebuah batu yang belum dipotong. Harga setiap batu sekitar Rp70.000 hingga Rp80.000 Marsial Crystal. Jelas, pada level mereka, mereka biasanya memilih satu untuk menang. Jika mereka memilih dua, meski menang, mereka tetap akan diejek oleh orang lain. Eh, batu sarang lebah. Seorang guru tingkat surga yang baru saja keluar berhenti di depan Feng Hao ketika dia melewati Feng Hao. Dia memandang Feng Hao dengan heran. Dia ingat bahwa dia telah menyangkal batu sarang lebah ini. Itu sudah ada di sana selama ratusan tahun. Mengapa ada orang yang memilihnya? Terlebih lagi, sepertinya orang tersebut bertaruh pada batu yang belum dipotong yang telah dia tolak. Apakah dia menyangkal kekuatannya sendiri? Saat dia memikirkannya, dia tampak sedikit tidak senang. Ia masih ingat bahwa orang ini bahkan pernah mengatakan bahwa ia tidak pernah kalah dan tidak akan pernah kalah, dan lain sebagainya. Kesombongan dan kesombongannya telah mencapai titik ekstrim. 512. Tuan Zong Melihat ketidaksenangan di wajah guru tingkat surga, Su Li menyambutnya dengan wajah penuh senyum dan memperkenalkan dengan antusias, guru Sui berpikir bahwa ada harta karun di batu sarang lebah ini. Baru saja, dia bahkan menambahkan seratus ribu kristal bela diri ke dalam taruhannya. Apakah begitu? Tuan Zong menatapnya dengan dingin. Matanya memerah saat dia melirik batu sarang lebah yang besar dan mendengus dingin, itu hanya batu yang tidak berguna. Setelah mengatakan itu, dia pergi. He he, saya ingat guru Zong pernah melihat batu sarang lebah ini dan berkata tidak ada gunanya sebelum pergi. Sekarang itu adalah kartu trufnya, Master Zong tentu saja tidak senang. Orang ini benar-benar berani mempertanyakan kekuatan guru tingkat surga. Dia akan menderita di masa depan. Orang bodoh tidak kenal takut. Kali ini, dia membuat lubang besar. He he, jutaan kristal bela diri. Bahkan jika orang suci meminjamkannya kepadanya, berapa banyak masa hidup yang diperlukan baginya untuk membayarnya kembali. Dia hanya pria yang menyedihkan. Para pengamat merasa sombong, memandang Feng Hao dengan jijik dan ejekan. Ada perbedaan besar antara teknik mata tingkat surga dan teknik mata tingkat bumi. He he, batu yang tidak berguna. Mendengar kata-kata di sekitarnya dan merasakan tatapan aneh, Feng Hao tidak marah sama sekali. Dia masih berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Cahaya ungu muncul di matanya saat dia mencibir di dalam hatinya. Apakah itu batu yang tidak berguna atau tidak, dia hanya akan mengetahuinya setelah membukanya. Dia percaya bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan. Pasti ada sesuatu dalam cahaya redup itu. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Di kejauhan, King Wu sedikit mengernyit. Itu sudah 1.900.000 marsial kristal. Itu bukanlah jumlah yang kecil. Dia tidak mengerti mengapa Feng Hao memilih batu sarang lebah yang bahkan ditolak oleh guru kelas surga sebagai kartu asnya. Mungkinkah.dia juga mengembangkan teknik mata tingkat surga? Memikirkan sepasang mata ungu itu, jantung King Wu berdetak kencang. Teknik mata apapun yang berkilau adalah sesuatu yang diturunkan dari era primordial. Oleh karena itu, dikenal sebagai teknik mata primordial. Secara umum, teknik mata seperti itu lebih unggul dari teknik mata saat ini meskipun tingkatannya sama. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa asing. Bagaimana seorang pemuda yang berasal dari keluarga miskin di sebuah kerajaan kecil mendapatkan semua peluang luar biasa ini? Setidaknya itu adalah ensiklopedia pengobatan tingkat surga, perpaduan aneh dari berbagai kemampuan unsur, lengan yang aneh, pertahanan yang kuat, langkah hampa yang mengejutkan, dan sekarang, dugaan teknik mata kuno kesunyian tingkat surga. Serangan datang satu persatu, menyebabkan King Wu tidak dapat sadar kembali. Mengesampingkan segalanya, hanya ensiklopedia obat peringkat surga dan teknik mata kuno sunyi peringkat surga, keduanya memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk fisik seseorang. Bahkan mungkin tidak ada satupun di antara sejuta atau bahkan sepuluh juta orang yang dapat memenuhi persyaratan. Peluang satu dalam sejuta ini kebetulan menimpa kepalanya. Semuanya sangat aneh, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu di luar batas normal. Apakah orang itu punya identitas lain? King Wu mau tidak mau merasa curiga. Berdasarkan situasi Feng Hao saat ini, segala sesuatu tentang dirinya benar-benar seperti seorang murid jenius yang dibudidayakan dengan cermat oleh keluarga super aristokrat. Awan keraguan muncul kembali. Dalam suasana yang aneh inilah para Master Xiangxi keluar dari sarang perjudian batu satu persatu. Saat ini, hari sudah hampir sore. Cahaya menyilaukan dari terik matahari yang turun dari langit membuat bebatuan yang belum dipotong di pemandangan itu terlihat semakin luar biasa. Ki spiritual bergejolak, dan cahaya melonjak ke langit. Seluruh pemandangannya penuh warna dan sangat indah untuk dilihat. Tuan, terima kasih atas kerja keras Anda. Li Uruksian berdiri sambil tersenyum. Suaranya sejernih air mengalir, seperti mata air jernih yang mengalir ke hati setiap orang. Emosinya tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih tenang. Sesuai latihan yang biasa, kita akan mulai dari grup kuning. Begitu kata-katanya terucap, puluhan orang di kelompok kuning mulai memotong batu. Saat ini, mata semua orang terfokus pada mereka. Setiap potongan besi roh yang dibela akan menyebabkan beberapa orang berteriak karena terkejut. Pada akhirnya, seorang pria parubaya yang membelah besi roh tingkat rendah dan sepotong kristal bela diri menjadi juara grup kuning. Jangan meremehkannya, itu hanyalah teknik mata tingkat kuning. Di dalam batu mentah yang bernilai 500 ribu koin emas, dia mendapatkan sepotong besi roh tingkat rendah yang bernilai lebih dari 4 juta koin emas. Nilainya hampir 10 kali lipat. Selanjutnya, grup suan. Juaranya adalah seorang pemuda yang memiliki teknik mata tingkat bumi namun masih berada di puncak tingkat suan. Di dalam batu mentah yang bernilai 5 juta koin emas, dia mendapatkan tiga potong besi roh kelas menengah yang bernilai lebih dari 20 juta koin emas. Hasil seperti ini sudah sebanding dengan master tingkat bumi. Semuanya berjalan lancar, dan pemandangan itu penuh dengan seruan. Akhirnya tibalah waktunya acara utama, grup bumi. Tingkat surga, itu sangat tidak mungkin tercapai. Hanya gelarnya saja yang bernilai 1 juta kristal bela diri. Ini pada dasarnya adalah keberadaan alam lain. Bagi mereka, bahkan seorang master tingkat bumi adalah eksistensi yang hanya bisa mereka hormati. Oleh karena itu, acara utamanya adalah level bumi. Tuhan, siapa yang akan duluan? Wajah cantik Liu Ruksian masih memiliki senyuman yang menawan, dan suaranya yang jernih bagaikan suara alam. Aku pergi dulu. Feng Feng sepertinya sudah tidak sabar, dan menjadi orang pertama yang berbicara. Ini juga merupakan praktik yang biasa, yang kuat akan berbicara terlebih dahulu. Ia hanya memilih satu batu mentah yang dibanderol dengan harga 7.400.000 koin emas. Batu mentah ini berbentuk seperti gunung kecil, seukuran bak mandi, dan tingginya sekitar 1,5 meter. Dikelilingi oleh energi spiritual yang samar, dan dipenuhi dengan makna yang tak terlukiskan. Kelihatannya sangat luar biasa. Sepasang mata yang berkedip-kedip dengan warna berbeda terus mengamati batu mentah ini, seolah ingin melihat menembusnya. Aku tidak bisa melihatnya, sepertinya tidak ada apa-apa di dalamnya. Mata seorang guru tingkat bumi redup, dan dia berkata dengan agak putus asa. Kemudian, satu demi satu, mereka menggelengkan kepala dan mendesah. Di mata mereka, batu mentah seukuran gunung kecil ini hanyalah bongkahan material kosong, sampah. Namun, itu dipilih secara khusus oleh Feng Feng, yang berarti teknik mata mereka tidak cukup baik, dan mereka tidak dapat melihat misteri di dalamnya. Pada saat ini, mata beberapa guru tingkat surga juga bersinar dengan cahaya ilahi. Mata mereka seperti matahari yang menyala-nyala, begitu menyelaukan sehingga orang tidak bisa melihatnya secara langsung. Eh, jika memang ada sesuatu di dalamnya, itu tidak buruk. Seru seorang guru tingkat surga, seolah-olah dia sangat terkejut. Memang, setidaknya bernilai 500 ribu kristal bela diri. 500 ribu, menurutku, ini lebih dari itu. Materi ini sangat berharga. Terakhir kali di rumah lelang Tianwu, saya melihatnya terjual seharga 800 ribu kristal bela diri. Teknik mata Feng Feng ini sungguh bagus, mampu memahami makna seperti ini. Dalam 100 tahun lagi, dia akan mampu naik ke tingkat surga. Beberapa master tingkat surga mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Karena perkataan mereka, terjadi gelombang keributan di antara kerumunan. 800 ribu kristal bela diri. Jika nilainya 800 ribu kristal bela diri, mungkinkah isi di dalamnya sederhana? 513. Mata ungunya bersinar, membakar segalanya saat dia menatap bahan mentah yang seperti gunung. Seketika, niat khusus yang samar-samar terlihat muncul di mata ungunya. Itu, bernilai 800 ribu marsial kristal. Feng Hao mengerutkan kening. 800 ribu marsial kristal bukanlah jumlah yang kecil. Orang harus tahu bahwa batu jiao dari masa lalu hanya menghasilkan 300 ribu kristal bela diri. Itu adalah bahan yang diperlukan untuk membuat harta karun spiritual. Ini berarti harta langka yang terkandung dalam batu giok belum dipotong yang dipilih oleh Feng. Feng lebih berharga daripada kristal spiritual. Memikirkan hal itu, ekspresi Feng Hao berubah serius. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan marsial kristal. Api ungu di matanya menyala lebih terang, seolah-olah akan menembus segalanya. Benda apa itu? Di dalam mata ungunya, cahaya tampak hidup. Itu dipenuhi dengan energi spiritual, seperti besi spiritual, namun tidak. Dibandingkan dengan besi spiritual, ia memiliki maksud yang lebih spiritual. Itu sangat aneh. Namun, Feng Hao masih merasa bahwa niat spiritualnya samar-samar terlihat, seolah-olah itu tidak nyata, seolah-olah itu terlalu ilusi. Di tengah pujian, Feng Feng dengan bersemangat berjalan menuju gunung kecil. Dia mengulurkan tangannya dan marsial esens putih merah muncul di telapak tangannya. Mengikuti kontrolnya yang tepat, marsial esens seperti pisau tajam yang mengiris batu di atas batu. Desir-desir. Adegan berisik itu perlahan meredah karena tindakannya. Ratusan ribu orang tidak bersuara. Suara irisan lembut bergema di seluruh tempat. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap biji yang sedang dipangkas dengan antisipasi yang tak tertandingi. Semua orang ingin melihat harta karun apa yang bernilai 800 ribu marsial kristal itu. Desir-desir. Gerakan Feng Feng lambat. Wajahnya dipenuhi dengan antisipasi dan kegugupan. Dia hanya melihat sekilas makna yang tidak biasa di dalam material batu tersebut, tapi dia tidak yakin apakah itu berisi harta karun semacam itu. Dia sedang berjudi. Jika dia berhasil menemukan sesuatu, nilainya akan berlipat ganda lagi. Bahkan jika dia tidak melakukannya, itu adalah tanda bahwa dia akan naik ke tingkat surga. Karena dia telah menangkap petunjuk bahwa teknik mata tingkat bumi tidak bisa. Eh, itu tidak benar, sepertinya ada yang kurang. Meskipun batu biok yang belum dipotong menyusut perlahan, seorang guru tingkat surga menyuarakan keraguannya. Dia sepertinya telah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa di mata kuningnya. Artinya, sepertinya belum diringkas. Itu terlalu halus, itu berbahaya. Para master menggelengkan kepala. Suara mendesing. Suara mendesing. Tangan Feng Feng gemetar. Dahi dan telapak tangannya berkeringat. Pakaiannya menempel di tubuhnya karena keringat, memperlihatkan tanda air. Matanya terpaku pada titik tertentu di batu mentah. Dia mengatupkan giginya dan meningkatkan kecepatannya memotong batu. Setelah beberapa saat, makna yang tak terlukiskan mengalir keluar dari batu yang belum dipotong. Di bawah sinar matahari yang terik, itu memantulkan cahaya hitam samar. Ini benar-benar harta karun yang langka. Seseorang di antara kerumunan itu berseru. Itu benar, bahkan besi roh tingkat tertinggi pun tidak akan memiliki fenomena sekuat itu. Itu pasti harta karun istimewa yang melampaui besi roh tingkat tertinggi. Tuan Feng Feng akan menjadi juara lagi. Apa pentingnya memenangkan kejuaraan? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan guru tingkat surga? Master Feng Feng akan naik ke peringkat surga paling lama dalam seratus tahun dan menjadi master peringkat surga. Suara mendesing. Dengan ini, wilayah nefrite kita memiliki guru peringkat surga lain yang mengawasi kita. Kegaduhan terdengar dari segala arah. Namun karena batu yang belum dipotong menyusut, keributan pun cepat meredah. Mata semua orang menyala-nyala karena menatap batu yang belum dipotong yang kini seukuran wastafel. Dengan suara yang tajam, seberkas cahaya hitam keluar. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi lebih gelap. Namun, ekspresi gugup Feng Feng menjadi gelap. Wajahnya yang berkeringat tampak sedikit pucat, dan dia terlihat sedikit lemah. Mereka yang ingin bersorak menjadi bingung. Seperti yang diharapkan, itu hanyalah sepotong besi roh tingkat tertinggi. Suara guru tingkat surga menjawab keraguan semua orang. Besi roh tingkat tertinggi. Semua orang terkejut. Setelah semua keributan itu, itu hanyalah sepotong besi roh tingkat tertinggi. Itu benar-benar hanya besi roh tingkat tertinggi. Feng Hao bergumam dengan kilatan cahaya ungu, sedikit keraguan melintas di matanya. Sebelumnya, dia juga mengira pasti akan ada harta karun yang luar biasa di dalamnya, tapi dia tidak tahu mengapa harta itu berubah menjadi besi roh tingkat tertinggi lagi. Besi roh tingkat tertinggi dengan atribut air ini seharusnya lahir di area sungai bawah tanah dan memperoleh energi roh sungai. Sayangnya, jika disimpan di bawah tanah selama 10.000 tahun lagi, besi itu akan berubah menjadi obsidian. Benar. Ia memperoleh energi roh dari sungai bawah tanah, tetapi telah digali terlebih dahulu dan akar rohnya telah dipatahkan. Semua upaya sebelumnya sia-sia. Ini juga takdir. Kata-kata dari guru tingkat surga membuat semua orang memahami alasan di baliknya. Obsidian merupakan salah satu bahan yang dapat digunakan untuk menempah harta spiritual. Itu sangat langka dan berharga, bahkan lebih dari kristal roh. Jadi begitu, melihat besi roh di tangannya, Feng Feng tersenyum pahit. Meskipun dia telah menangkap aura spiritual di dalamnya, dia masih belum bisa memahaminya sepenuhnya. Ini membuktikan bahwa dia bisa menjadi master tingkat surga, namun dia telah melewatkan kesempatan untuk memenangkan kompetisi. Namun, dia tidak menyesali keputusannya. Membuktikan hal ini sudah cukup baginya. Tuan Feng Feng telah membuka besi roh tingkat tertinggi dengan atribut air. Suara manis Liu Ruksian menyebar seperti angin musim semi. Dia berbalik dan bertanya pada beberapa barang antik tua di sampingnya, Tetua, apa pendapatmu tentang nilai dari besi roh ini? Meskipun itu hanya sepotong besi roh tingkat tertinggi, ia telah memupuk sejumlah energi roh. Dengan tambahan kristal roh, itu pasti dapat ditempa menjadi senjata kuasi spiritual. Oleh karena itu, nilainya secara alami jauh lebih tinggi daripada besi roh tingkat tertinggi biasa. Saya pikir besi roh tingkat tertinggi ini bernilai 10 ribu kristal bela diri. Barang antik tua di sebelah kiri mengelus janggut panjangnya dan menjelaskan secara detail. 10 ribu kristal bela diri. Tidak ada yang merasa itu berlebihan. Sebaliknya, mereka merasa harga seharusnya lebih tinggi. Bagaimanapun juga, ini adalah material yang pasti bisa ditempa menjadi senjata kuasi spiritual. Dengan kristal roh bernilai beberapa ratus ribu kristal bela diri, itu bisa ditempa menjadi senjata kuasi spiritual. Saya akan membayar 10 ribu kristal bela diri. Tuan Feng Feng, maukah Anda menjualnya kepada saya? Seorang pria berpakaian mewah keluar dari kerumunan. Dia melihat besi roh di tangan Feng Feng dengan tatapan berapi-api dan langsung menambahkan 2 ribu kristal bela diri. Tidak, terima kasih. Feng Feng tersenyum dan menolak niat baiknya. Dia menjelaskan, saya berencana mengumpulkan sepotong besi roh ini. Besi roh tingkat tertinggi yang istimewa memang sangat berharga baginya. Bagaimanapun, itu membuktikan bahwa dia bisa menjadi guru tingkat surga. Pria itu tidak memaksanya. Dia tersenyum dan tidak menunjukkan ketidaksenangan. 514 Dari batu yang belum dipotong yang hanya bernilai beberapa juta koin emas, dia mampu mengekstraksi besi spiritual khusus yang bernilai 10 ribu koin emas. Landasan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh guru tingkat bumi biasa. Meskipun Feng Feng mungkin tidak bisa memenangkan kejuaraan, dia masih bisa masuk 10 besar atau bahkan 3 besar. Jalan Xiangxi dipenuhi dengan misteri yang tak terduga. Tidak ada yang bisa memastikannya. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa kemungkinannya kecil. Sama seperti Feng Feng saat ini, jika dia benar-benar membuka oksidian, hasil seperti itu akan sebanding dengan guru tingkat surga. Namun, dia gagal pada akhirnya. Apa? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dua potong sampah yang Anda pilih sebanding dengan besi spiritual guru besar Feng Feng? Ketika dia secara tidak sengaja melihat senyuman yang tergantung di bibir Feng Hao, Su Li merasa tidak senang di hatinya saat dia dengan dingin mengejek. Tiga keping kristal bela diri dan dua keping besi spiritual paling banyak bernilai 20 juta koin emas, yang mana hanya 40 kristal bela diri. Dibandingkan dengan besi spiritual yang bernilai 10 ribu koin emas, itu jauh sekali. Heh. Feng Hao mengangkat sudut mulutnya, meliriknya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, lebih baik jika kamu bisa membuatku kalah. Aku hanya ingin mencoba perasaan kalah. Konyol. Kata-katanya yang acuh-ta'acuh segera menyebabkan kemarahan Su Li. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin menamparkan leluhur bela diri ini sampai mati. Sungguh menyebalkan. Setelah itu, seorang lelaki tua lainnya membuka batu itu. Ia menduduki peringkat kedua pada kompetisi terakhir, jadi kali ini ia memilih dua bahan baku. Tampaknya dia memilih bagian tambahan karena dia kurang percaya diri. Suara mendesing. Suara mendesing. Dia pertama kali mengambil bahan mentah seharga 1,6 juta koin emas dan membukanya. Itu adalah sepotong besiro atribut logam kelas menengah yang beratnya sekitar 1,5 kilogram dan bernilai hampir 1,5 juta koin emas. Fiuh. Petik 2. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia mulai membuka biji yang belum dipotong yang dihargai 7.700.000 koin emas. Jika aku tidak salah, seharusnya ada kristal spiritual di dalamnya. Namun, itu agak kecil. Kata seorang guru tingkat surga. Untuk bisa memilih batu yang belum dipotong dengan kualitas seperti itu, itu berarti teknik pupilnya sangat bagus. Aku tidak menyangka akan ada beberapa orang baik di Nefrite. Mereka semua berbicara dengan nada tinggi, seolah-olah sedang mengomentari sesuatu. Namun, tak seorang pun yang hadir merasa ada yang salah dengan hal itu. Karena mereka memang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Kristal spiritual. Mata ungu Feng Hao berbinar saat dia mengamati batu yang belum dipotong itu. Dia menemukan bahwa memang ada sedikit energi di dalam batu yang belum dipotong yang mirip dengan kristal roh yang dia peroleh sebelumnya. Kristal roh sebenarnya sangat mahal. Namun, karena sangat langka, meskipun diekstraksi, ukurannya hanya akan sedikit besar. Misalnya, kristal spiritual yang ditawarkan Feng Hao hanya seukuran kuku. Namun, harganya sangat mahal. Itu hanya seukuran kuku, namun bernilai 300 ribu marsial kristal. Setelah mendengarkan kata-kata guru tingkat surga, semua orang melihat bahan mentah yang perlahan menyusut di tangan tetua itu dengan penuh harap. Kristal roh adalah harta yang sangat langka. Sebelumnya, ketika Feng Hao membukanya, hal itu menyebabkan keributan di seluruh kota. Astaga! Astaga! Mengikuti serangkaian suara pelan, tanah melayang ke tanah seperti kepingan salju. Batu yang belum dipotong pun perlahan menyusut. Setelah beberapa saat, niat jahat menyebar dari batu yang belum dipotong, menyebabkan rambut semua orang berdiri dan tubuh mereka menegang. Benar-benar ada kristal roh. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Tetua itu telah membuat taruhan yang tepat. Seperti yang dia duga. Aduh! Semburan cahaya putih merah menyilaukan tiba-tiba muncul dari telapak tangan lelaki tua itu. Seperti matahari yang terik, ia menyelimuti separuh kota nefrite dengan warna putih yang mengerikan, membutakan orang yang melihatnya dan mencegah mereka untuk melihat langsung ke arahnya. Kristal roh. Pikiran yang sama muncul di benak semua orang. Setelah beberapa saat, cahaya putih itu perlahan memudar. Semua orang menoleh dan melihat spirit kristal berwarna putih merah seukuran ibu jari di telapak tangan lelaki tua itu. Itu adalah kristal roh, kristal roh tipe logam. Itu bahkan lebih besar dari yang ditemukan Feng Hao. Selamat, Anda telah mendapatkan kristal roh, guru. Suara manis Liu Ruxian menyebar ke kerumunan tepat pada waktunya, menimbulkan keributan. Penatua itu memegang kristal roh di tangannya, merasa sangat bersemangat. Kali ini, dia sepertinya punya peluang untuk menang. Bukan hadiah yang dia inginkan, tapi ketenaran. Itulah yang selalu dia impikan. Menurut para tetua, berapa nilai kristal roh ini? Menurut harga normal, kristal roh ini seharusnya bernilai sekitar 300 ribu kristal bela diri. Namun, jika dilelang, mungkin nilainya antara 300 ribu dan 350 ribu. Jadi, nilainya 330 ribu kristal bela diri. Salah satu mata tetua berbinar saat dia menjelaskan secara detail. Tidak ada yang bisa menyangkal harga yang dia sebutkan. Itu sangat akurat. Oleh karena itu, untuk saat ini, tetua di puncak alam bumi adalah juara grup bumi dengan 330 ribu kristal bela diri. Selanjutnya, seorang pria parubaya yang menempati posisi 3 besar terakhir kali membuka batunya. Dia juga memilih 2 batu. Salah satunya adalah sepotong besiro atribut api kelas menengah, sedangkan batu lainnya yang belum dipotong senilai 8,2 juta kristal bela diri tidak menghasilkan apapun. Dia kalah taruhan. Ini sebenarnya sangat normal. Meskipun dia telah memahami inti dari kristal roh, kemungkinannya hanya 1%. Oleh karena itu, kali ini, dia pasti akan berada di posisi terbawah. Setelah 3 teratas di kompetisi sebelumnya membuka batu mereka, aturan lainnya tidak terlalu banyak. Ini karena kekuatan semua orang secara keseluruhan hampir sama. Pada saat ini, pandangan hampir semua orang terfokus pada Feng Hao. Namun, kebanyakan dari mereka mengejek dan meremehkannya. Hanya sedikit yang penasaran mengapa dia memilih batu sarang lebah yang ditolak oleh guru tingkat surga. Semua orang ingin melihat bagaimana dia mempertahankan statusnya sebagai seseorang yang tidak akan kalah dan belum pernah kalah sebelumnya. He he. Su Li terkekeh dan berkata kepada Feng Hao dengan nada mengejek, Tuan Sui, semua orang menunggu Anda untuk membuka harta karun. Anda tidak akan mengecewakan kami, bukan? Apa yang terburu-buru? Feng Hao meliriknya, Tuan Su, karena kamu terburu-buru, kenapa kamu tidak pergi dulu? Karena Tuan Sui telah berbicara, bagaimana mungkin saya tidak menurutinya? Su Li sepertinya sudah melupakannya dan tidak ingin berdebat dengannya. Sungguh suatu kerugian. Desir. Desir. Su Li langsung mengambil sepotong batu yang belum dipotong dan membukanya pada saat bersamaan. Pada akhirnya, ia memperoleh sepotong besiro atribut api kelas atas yang bernilai 200 juta kristal bela diri dan sepotong besiro atribut air kelas atas yang bernilai sekitar 20 juta kristal bela diri. Su Li sangat puas dengan hasil seperti itu. Dia dengan bangga berkata kepada Feng Hao, Tuan Sui, kamu harus membuka batumu sekarang, kan? Tidak masalah. Feng Hao tersenyum acuh-ta'acuh dan menghela nafas panjang di dalam hatinya. Dia dengan santai mengambil sepotong batu yang belum dipotong dan mulai memotongnya. Dari dua batu yang belum dipotong, ia memperoleh sepotong besiro atribut kayu kelas atas dan sepotong besiro atribut bumi kelas menengah. Menurut beratnya, nilainya sekitar 30 juta marsial kristal. 515. Saat ini, ada bisikan di mana-mana. Sepasang mata dipenuhi dengan ejekan, penghinaan, atau rasa ingin tahu. Mereka semua fokus pada pria yang berdiri di samping batu besar. Dua bahan mentah dibuka. Salah satunya adalah besi spiritual tingkat tinggi, dan yang lainnya adalah besi spiritual tingkat rendah. Hasil seperti itu dinilai lumayan. Namun, saat ini, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk 10 besar. Saat ini, dia hanya memiliki satu bahan mentah yang tersisa, batu sarang lebah. Huff. Guru tingkat surga dengan nama keluarga Zong melihat ini dan mendengus dingin. Tidak apa-apa kalau orang ini berbicara besar, tapi dia benar-benar memprovokasi dia. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Cahaya tajam muncul di matanya. Dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada orang ini. Banyak pasang mata yang berkelap-kelip dengan berbagai warna menyapu batu sarang lebah yang sangat besar itu. Butuh waktu lama sebelum mereka menggelengkan kepala. Kebanyakan dari mereka memiliki ejekan dan ejekan yang menggantung di sudut mulut mereka. Dia terlalu ceroboh. Awalnya, dengan kekuatan yang dia tunjukkan sejauh ini, dia tidak lebih lemah dari Suli. Tidak sulit baginya untuk memilih bahan mentah yang mengandung besi spiritual tertinggi. Namun, orang ini memilih batu sarang lebah. Terlebih lagi, itu adalah batu sarang lebah yang ditolak oleh guru tingkat surga. Dia menantang otoritas guru tingkat surga. Memang benar, itu hanyalah batu tak berguna yang berisi tiga kristal bela diri. Guru tingkat surga lainnya menarik kembali cahaya ilahi di matanya dan berkata, Guru tingkat surga lainnya memandangnya dan mengangguk. Melihat adegan ini, master panggung bumi yang telah bertaruh dengan Feng Hao semuanya menjadi tenang. Hasilkan seratus ribu kristal bela diri secara gratis. Hal bagus seperti itu jarang terjadi. Orang yang paling senang adalah Suli. Dengan cara ini, dia tidak hanya mendapatkan kembali kristal bela diri yang hilang dari Suhan, dia juga memenangkan seratus ribu. Ini membuatnya sangat bahagia dan dia tidak menunjukkan belas kasihan. Tuan Sui, buka batunya. Akan baik bagi saya untuk memperluas suawasan saya. Ya, cepatlah. Kita semua ingin melihat harta karun apa yang tersembunyi di dalamnya. Kerumunan di sekitarnya pun mulai membuat keributan. Adegan itu tiba-tiba menjadi hidup. Bisa dibilang saat ini, hanya ada dua orang yang tidak menanyainya. Yang pertama pastinya Liu Ruksian. Setelah King Tong terluka, dia hampir secara membabi buta percaya pada kekuatannya. Ini karena dia percaya bahwa seseorang yang memiliki teknik mata peringkat surga puncak sama sekali tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak yakini. Adapun 10 juta marsial kristal yang dijanjikan, dia tidak terlalu memikirkannya. Ini bukan apa-apa bagi seseorang yang akan melampaui para Grandmaster terkemuka di masa depan. Selama dia mau, dia bisa memanggil mereka kapan saja tanpa usaha apapun. Banyak kekuatan besar dan tanah suci bersedia berteman dengan Grandmaster tertinggi dengan cara ini. Biji master peringkat surga manapun tidak ternilai harganya. Nilainya tercermin dalam pemilihan materialnya. Bagaikan batu yang belum dipotong di tempat perjudian. Orang lain tidak diragukan lagi adalah King Wu. Sejak itu, dia memperhatikan semua yang dilakukan Feng Hao, jadi dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling memahami Feng Hao. Orang ini jelas bukan orang yang rela menderita kerugian. Setidaknya, hingga saat ini, belum pernah ada yang membuatnya menderita kerugian. Meskipun sebagian besar Grandmaster peringkat surga yang hadir telah menolak batu sarang lebah, King Wu masih percaya bahwa pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Lagipula, orang ini adalah seseorang yang bisa mendapatkan kristal roh dari batu hangus. Fiuh! Petik 2 Mengabaikan kata-kata kasar di sekitarnya, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju batu sarang lebah besar. Panjangnya 2 meter dan tinggi setengah meter. Batu-batu yang belum dipotong yang dipilih oleh Grandmaster peringkat bumi menjadi kerdil karenanya. Tidak banyak dari mereka yang ukurannya bisa mencapai setengahnya. Itu dikelilingi oleh Spirit Qi dan Riak terlihat dengan mata telanjang. Itu membuatnya terlihat sangat luar biasa, seperti setengah dari batu abadi yang langka. Namun, lubang-lubang padat di atasnya menghancurkan gambar ini. Lubang-lubang itu seperti corong, membocorkan semua Spirit Qi yang dikumpulkan oleh batu abadi ini tanpa meninggalkan jejak. Ini adalah batu sarang lebah, juga dikenal sebagai batu corong. Itu mengumpulkan lebih banyak Spirit Qi daripada batu biasa, tapi bocor sepenuhnya. Hanya tempat-tempat utuh yang mungkin bisa menghasilkan Marsial Crystals. Desir, Desir, Petik 2 Berdiri di sisi kiri batu sarang lebah, Feng Hao melepaskan asal bela diri dan mulai memotong. Tiba-tiba, tanah beterbangan kemana-mana seperti salju, meninggalkan lapisan tebal di tanah. Ding, Petik 2 Setelah beberapa saat, cahaya berkilau dan tembus cahaya muncul. Mengikuti suara lembut, Marsial Crystal mendarat di tangan Feng Hao. Set, Petik 2 Terdengar desisan di sekitar. Pasalnya, pada batu sarang lebah, hanya bagian utuh tanpa lubang pasir yang dapat memuat benda aneh, dan pada batu sarang lebah ini, hanya terdapat belasan bagian utuh dengan ukuran berbeda. Yang kecil hanya seukuran kuku dan pada dasarnya tidak dapat memuat apapun. Yang besar hanya seukuran telapak tangan dan hanya ada dua bagian. Baru saja, Feng Hao telah memotong sebagian besar. Ini berarti setengah dari harapan telah terputus. Desir, Desir, Petik 2 Setelah menyingkirkan Marsial Crystal, gerakan Feng Hao tidak berhenti. Asal bela dirinya bergerak seperti pisau tajam, memotong batu yang sangat keras itu tanpa meninggalkan bekas. Setengah dari bahan mentah sudah dipotong. Empat sampai lima bagian bahan mentah sudah terpotong, namun tetap tidak ada pergerakan. Seluruh bahan mentahnya seperti sampah. Tak lama kemudian, bagian kiri bahan mentahnya terpotong seluruhnya, dan mendekati bagian utuh terbesar kedua. Ding, ding. Dengan dua suara lembut, dua keping kristal bela diri meluncur ke tangan Feng Hao. Begitu saja, hanya tersisa tujuh area kecil yang tersebar di batu raksasa itu. Yang terbesar hanya berukuran setengah telapak tangan dan tidak bisa menyembunyikan apapun. He he, Tuan Sui, guru tingkat surga benar, bukan. Hanya ada tiga keping kristal bela diri di sini. Suli membungkuk dengan wajah bangga dan berkata dengan nada mengejek. Kata-katanya penuh dengan penghinaan. Dia bahkan berani menyangkal perkataan guru tingkat surga. Saya pikir dia sengaja mencari masalah. Keberuntungan. Keberuntungan tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan. He he, bukankah dia tidak akan kalah? Saya pikir dia akan kalah telak kali ini. Ini buruk. Aku kehilangan 1.900.000 Marsial Crystal dari taruhan ini. Saya benar-benar tidak tahu mengapa orang suci setuju untuk meminjamkannya kristal bela diri. Kerumunan menjadi gempar. Mereka semua mencemoh seolah Feng Hao sudah kalah. Namun, di mata mereka, Feng Hao memang kalah. Dia tidak lagi mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bagian kecil itu bahkan tidak bisa menyembunyikan satu pun Marsial Crystal. Haha, Tuan Sui, Anda harus mengakui kekalahan Anda. Mendengar kata-kata di sekitarnya, Suli tertawa terbahak-bahak. Matanya penuh kebanggaan dan ejekan. Itu benar. Dengan guru tingkat surga dan orang suci sebagai saksinya, Tuan Sui, kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? 1,9 juta Marsial Crystal tidak berarti apa-apa bagimu, Tuan Sui. Master kelas bumi lainnya yang berpartisipasi dalam taruhan juga mengejeknya. Apa yang terburu-buru? Feng Hao menatap mereka dengan dingin. Aku belum selesai. Silakan minggir. 516. Kata-katanya menyebabkan wajah beberapa orang memerah. Mereka semua memelototinya dengan marah, seolah ingin menguliti Feng Hao hidup-hidup. Dia tidak memberinya wajah apapun. Anak ini terlalu sombong. Perjuangan sebelum kematian. Mata Suli bersinar dingin saat dia berteriak. Saya pikir dia tidak akan menyerah sampai dia melihat peti mati itu. Hah, apakah dia ingin mendapatkan harta karun dari besi tua itu? Beberapa master panggung bumi mendengus dingin. Desir, desir. Feng Hao sama sekali tidak mempedulikan mereka. Tangannya bergerak dengan marsial essence, dan seperti pisau tajam, dia perlahan memotong sisa bahan mentah. Lapisan tanah berjatuhan. Hanya tersisa separuh kecil dari batu sarang lebah besar, dan area utuh perlahan-lahan berkurang. Kenam. Kelima. Ketiga. Dua. Dalam sekejap mata, lima area utuh dipotong menjadi bubuk, dan tanah jatuh ke tanah. Di seluruh batu sarang lebah, hanya tersisa dua area utuh dengan ukuran berbeda. Yang terbesar berukuran kurang dari setengah telapak tangan, dan pada dasarnya tidak ada kemungkinan mengandung kristal bela diri atau besi spiritual. Haha. Sudah kubilang anak ini sedang bermimpi. Grandmaster tingkat bumi yang bertaruh dengan Feng Hao semuanya mengungkapkan senyuman santai. Kali ini, Feng Hao tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Liu Ruxian sedikit mengernyit. Matanya dipenuhi kebingungan. Mungkinkah tuan ini hanya bermain-main? Apakah dia hanya akan kalah sekali saja? Dia tidak bisa tidak ragu. Situasinya sudah sangat jelas sekarang. Dua area kecil yang utuh tidak dapat menyembunyikan apapun, jadi hasilnya sudah ditentukan. Apakah orang itu memiliki terlalu banyak marsial kristal? King Wu, yang berdiri di kejauhan, merasa kesal. 1.900.000 marsial kristal bukanlah jumlah yang kecil. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa marah dan jengkel. Orang ini terlalu boros. Dia harus lebih tegas di masa depan. Tidak-tidak. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, King Wu terkejut dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Meski begitu, wajahnya yang menawan menunjukkan sedikit rona merah. Apa hubungannya kehilangan orang itu denganku? Betul, lebih baik kalah. Beri dia pelajaran. Itu benar. Itu dia. Suara mendesing. Suara mendesing. Bagian lengkap kedua terakhir juga terpotong. Saat ini, ekspresi Feng Hao juga menjadi serius. Telapak tangannya sedikit berkeringat, dan jantungnya agak gelisah. Saat ini, seluruh batu sarang lebah raksasa hanya seukuran wajah. Itu tertutup rapat dengan lubang pasir, seperti sarang lebah. Sangat sulit untuk menembusnya. Sinar matahari berwarna putih dan merah menyinari tanah, menyebabkan tanah berkilau. Namun, di tengah lubang pasir tersebut, terdapat area kecil yang tidak rusak. Belum bisa dikatakan tidak rusak karena penuh lubang dan sangat tidak rata. Konyol. Master tingkat surga dengan nama keluarga Zhong menatap dingin ke arah Feng Hao yang gugup dan berkata dengan nada menghina. Kamu tidak akan menyerah sampai semua harapan hilang. He he, siapa tahu, dia masih punya sedikit sisa, bukan? Jika dia mendapat harta langka, dia bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Hah, iya, Tuan Sui, cepat keluarkan harta langka itu. Kami semua menunggu. Haha, petik dua. Saat ini, Feng Hao sudah menjadi bahan tertawaan seluruh tempat. Segala macam kata-kata yang menggoda dan mengejek memenuhi udara. Melihat ekspresi serius Feng Hao, master kelas bumi yang telah berpartisipasi dalam taruhan menjadi lebih senang. Wajah mereka berseri-seri dengan gembira. Tuan Sui, cepat buka. Semua orang menunggu untuk melihatnya. Melihat kecepatan Feng Hao yang lambat, Sui mengejek dan memprovokasi dia. Kamu ingin melihatnya? Pada saat terakhir, suasana hati Feng Hao yang sedikit gugup menjadi tenang. Sudut mulutnya melengkung dan suaranya tenang. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat dia berbicara, Wu Yuan meludah dan mulai memotong dengan kecepatan lebih cepat. Bahan mentah seukuran wastafel menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa saat, ia mendekati bagian terakhir yang masih utuh. Saat ini, mata semua orang tertuju pada potongan kecil yang masih utuh. Membuka. Begitu Feng Hao menutup matanya, Wu Yuan meludah dengan paksa, membungkus seluruh area yang utuh. Tanah berterbangan kemana-mana, dan dalam sekejap, semuanya terpotong-potong. Ding. Petik 2. Suara tajam yang terdengar seperti bilah tajam bertabrakan bergema, menyebabkan semua orang tercengang. Mereka semua memandang dengan heran. Tidak ada pancaran cahaya yang membumbung ke langit, tidak ada aliran energi yang mengejutkan. Segalanya tampak sangat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Suara lembut ini tidak kalah dengan suara alam di telinga Feng Hao. Memang ada sesuatu. Dia membuka matanya dan menoleh, tapi api di hatinya telah meredah. Haha, itu sebenarnya adalah pecahan besi. Penonton tertawa terbahak-bahak. Itu sebenarnya adalah pecahan besi. Hah, Tuan Sui, Mungkinkah ini harta langka yang Anda pilih? Harta karun langka seperti ini memang luar biasa, haha. Saya melihat bahwa harta langka itu sudah bernilai. Satu koin emas. Haha. Entah itu orang banyak atau para master tingkat bumi, mereka semua mengejeknya dengan sembarangan. Kata-kata dingin dan kata-kata jahat mereka memenuhi udara. Benar, itu adalah pecahan besi. Ukurannya hanya setengah jari, sangat tajam, seperti ujung pedang. Saat itu gelap dan suram. Kalau bukan besi pecah, lalu apa? Cahaya redup itu sebenarnya adalah benda ini. Feng Hao sedikit mengernyit. Cahaya redup itu membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam gua yang dingin. Jika itu hanya sepotong besi tua, dia tidak akan pernah mempercayainya. Mata ungunya berbinar saat dia menatap lurus ke arah potongan besi hitam itu. Tep, tep, tep. Hanya diperlukan satu pandangan sekilas agar Feng Hao terhuyung mundur beberapa langkah. Dia menatap potongan besi hitam di tangannya dengan kaget, keringat menetes dari pipinya. Di bawah tatapan mata ungu, potongan besi tumpul itu seperti makhluk buas tiada taraf, siap melahap mangsanya. Itu sangat mengintimidasi sehingga pikiran tenang Feng Hao hancur. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Feng Hao sepertinya tidak palsu. Hal ini menyebabkan orang-orang di dekatnya sedikit terkejut. Setelah itu, sepasang mata yang berkedip-kedip dengan cahaya ilahi menyala di tempat kejadian. Semuanya terfokus pada potongan black metal, seolah ingin mencari tahu apa yang berbeda darinya. Besi tua. Liu Ruksian berhenti. Mata birunya perlahan menyala dan fokus pada potongan besi hitam. Apa itu? Wajah Liu Ruksian memucat saat cahaya redup melintas. Dia berteriak kaget, menarik perhatian para tetua tanah suci Nefrite di sampingnya. Baru setelah itu mereka mulai mempelajari potongan besi di tangan Feng Hao. Tak lama kemudian, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. 517 Pada saat ini, beberapa guru tingkat surga tidak dapat menahannya lagi. Mata dewa mereka bersinar satu demi satu. Setelah beberapa saat, semua ekspresi mereka berubah. Wajah mereka penuh keheranan, seolah-olah mereka tidak percaya. Pergantian orang-orang penting akhirnya menyebabkan suara-suara yang agak memekakkan telinga dari kerumunan perlahan-lahan berhenti. Satu demi satu, mereka menatap curiga pada potongan logam di tangan Feng Hao. Semua ekspresi mereka agak tidak bisa dijelaskan. Mungkinkah ada yang aneh pada pecahan besi kusam, putih, dan biasa ini? Apakah ada besi tua di dalam batu itu? Suara lemah terdengar dari kerumunan, menyebabkan hati semua orang bergetar. Itu benar. Bagaimana mungkin ada besi tua di dalam batu yang terkubur jauh di bawah tanah? Bagaimana itu bisa menjadi besi tua? Setelah bertahun-tahun, bahkan senjata roh pun akan berubah menjadi debu. Bagaimana mungkin potongan besi tua ini masih ada? Suli dan guru tingkat bumi lainnya mengubah ekspresi mereka. Meskipun mereka belum mengetahui kebenaran dari potongan besi hitam ini, mereka sudah memikirkannya. Ini jelas bukan sepotong besi biasa. Astaga! 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 Beberapa barang antik tua di samping liuruksian tidak bisa diam lagi. Satu demi satu, mereka melompat dan melintas ke sisi Feng Hao. Sepasang mata berkilauan dengan cahaya ilahi saat mereka menatap potongan besi tua ini. Ekspresi mereka agak bersemangat. Ini adalah pecahan harta karun yang ditinggalkan dari era Purbakala. Selain itu, setidaknya itu adalah senjata roh. Seorang barang antik tua berteriak dengan penuh semangat. Harta karun spiritual dibagi menjadi senjata umum, senjata roh, senjata suci terhubung, dan senjata kaisar yang memiliki kekuatan mengerikan dan dapat mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Di dunia ini di mana bahkan senjata kuasi berharga diperebutkan, senjata roh. Konsep macam apa itu? Jika itu muncul di dunia, dikhawatirkan semua ahli yang maha kuasa akan memperebutkannya. Senjata roh. Kedua kata ini meledak di hati setiap orang seperti guntur musim semi. Banyak orang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Sepotong besi yang tampak seperti besi tua ini sebenarnya adalah pecahan senjata roh. Jika itu benar-benar pecahan senjata roh primordial, nilainya sudah sebanding dengan harta karun langka. Suara samar datang dari kerumunan, menyebabkan wajah jelek para master kelas bumi menjadi semakin pucat. Adapun suli, bahkan lebih buruk lagi. Matanya melebar dan mulutnya sedikit terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Wajahnya memutih, lalu merah, lalu merah, lalu putih. Jika bisa dibandingkan dengan harta karun langka, maka pecahan kecil ini bernilai setidaknya 100 ribu kristal bela diri. Dengan kata lain, Feng Hao untuk sementara bisa menduduki peringkat dua teratas. Sementara itu, guru tingkat surga yang telah berbicara sebelumnya memasang ekspresi buruk di wajah mereka. Wajah mereka sangat suram. Bukankah ini sebuah tamparan di wajah? Dan itu merupakan pukulan yang sangat berat. Di hadapan ratusan ribu orang, menemukan pecahan senjata roh yang bahkan lebih berharga daripada harta karun dari sampah yang mereka bicarakan bagaikan tamparan keras di wajah mereka. Hal ini khususnya terjadi pada guru tingkat surga dengan nama keluarga Song. Wajahnya semerah hati babi. Suasana hati orang-orang yang awalnya ingin melihat lelucon telah berubah 180 derajat. Tidak seorang pun yang hadir mengharapkan situasi seperti itu. Melihat wajah tak terawat yang penuh janggut, kerumunan terdiam. Dia benar-benar berhasil membalikkan keadaan lagi. Menemukan kristal roh di batu hangus dan pecahan senjata roh primordial di batu sarang lebah. Apakah ini suatu kebetulan? Atau apakah itu keberuntungan? Apakah itu kekuatan? Jika itu adalah kekuatan, maka itu akan sangat menakutkan. Bahkan guru tingkat surga tidak dapat melihat menembus batu itu, namun dia mampu melihatnya. Bukankah itu berarti teknik matanya juga berada di tingkat surga? Memikirkan kemungkinan ini, semua orang gemetar. Maka itu setidaknya harus menjadi teknik mata tingkat menengah surga, bukan? Bukankah itu berarti pria tak terawat ini akan menjadi salah satu tokoh terkemuka di dunia seni batu di masa depan? Tiba-tiba, kerumunan itu sepertinya memahami maksud Liu Ruksian. Mengapa dia menyetujui pinjaman 10 juta marsial kristals? Jika orang bernama Sue Yu ini benar-benar menjadi tokoh terkemuka di dunia batu seni di masa depan, 10 juta kristal bela diri tidak akan sulit baginya. Dan sekarang, tindakan Liu Ruksian tidak diragukan lagi untuk menyenangkan tokoh terkemuka masa depan di dunia batu seni ini. Segera, banyak orang mulai menyalahkan diri mereka sendiri karena terlalu banyak bicara. Beberapa orang yang mengutuk paling keras menghilang ke dalam kerumunan. Menyinggung sosok pemimpin masa depan di dunia batu seni berarti mendekati kematian. Haha! Liu Ruksian tersenyum bahagia, wajahnya seperti bunga yang sedang mekar. Itu hanya janjilisan, dan dia mampu menyenangkan seorang tokoh terkemuka di dunia batu seni. Ini hanyalah peristiwa bahagia yang jatuh dari langit. Huff! Kamu sangat bangga pada dirimu sendiri lagi. King Wu mencibir mulut kecilnya dan mendengus keras. Sudut mulutnya ditarik membentuk lengkungan kecil. Orang itu sebenarnya bukanlah orang yang rela menderita kerugian. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat wajah jelek dari guru tingkat surga yang tinggi dan perkasa itu, dia merasakan sedikit kesenangan di hatinya. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi gelap. Dia cemburu karena Liu Ruksian tersenyum. Tria sialan itu sedang menggoda di mana-mana. Dia memelototi sosok itu dengan kebencian, mengertakan giginya begitu keras hingga terdengar suara berderit. Hehe! Mulut Feng Hao bergerak-gerak dan dia tertawa. Dia menyerahkan pecahan senjata roh kepada Suli, yang memiliki wajah jelek. Ini? Apakah kamu tidak ingin melihatnya? Saya akan menunjukkannya kepada Anda sekarang. Anda! Mata Suli melebar, tapi dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantah. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Orang ini tidak memberinya wajah apapun. Dia bahkan memukul wajah orang-orang, yang membuat mereka merasa malu dan kesal. Para master tingkat bumi yang berteriak dengan keras itu gemetar karena marah. Apa yang sangat kamu banggakan? Bukankah kamu bilang kamu tidak akan kalah? Bukankah kamu sudah kalah? Suli mengertakan gigi dan mengucapkan beberapa kata. Setiap kata dipenuhi dengan kebencian yang tiada taraf. Kali ini, dia benar-benar kehilangan mukanya. Dia telah kehilangan ketenaran dan kekayaannya. Memang benar, jika itu benar-benar sebuah pecahan dari senjata roh, nilainya hanya sekitar 100 ribu kristal bela diri. Namun, kristal roh orang tua itu bernilai 350 ribu kristal bela diri. Perbedaannya sangat besar. Tunggu. Saat itu juga, mata salah satu barang antik tua yang tadinya berdiri di sana tiba-tiba bersinar terang. Tubuhnya gemetar karena kegembiraan, dan dia bertanya kepada Feng Hao dengan suara gemetar, bolehkah saya melihatnya? Hmm. Feng Hao tertegun, lalu dia sedikit tersenyum. Tentu saja. Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan potongan besi hitam itu. Barang antik tua itu menggosok potongan besi itu dengan kedua tangannya, seolah sedang merasakan maknanya. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya. Ini seharusnya bukan bagian dari senjata roh. Set. Banyak orang, termasuk Suli, merasa hatinya tenggelam. Saat mereka hendak mengejeknya, kata-kata antik tua berikutnya hampir membuat mereka menggigit lidah. Ini bukan pecahan senjata roh. Ini pasti pecahan senjata suci terhubung. Suara antik tua itu begitu bersemangat hingga dia hampir meraung. 518. Senjata suci bawaan. Ketika kata-kata itu keluar dari mulut tanah suci nefrite, kerumunan terdiam. Bahkan Xiao En dan Wu Ji Aseng, yang tidak terganggu sampai sekarang, mau tidak mau memandang lelaki tua itu dengan heran. Mata mereka berbinar, dan mereka berdua mengangguk sedikit setelah beberapa saat. Ini membuktikan bahwa pecahan logam tumpul itu adalah pecahan dari senjata suci bawaan. Terkesiap. Terengah-engah terdengar di kerumunan. Bahkan sulidan yang lainnya tercengang, tidak dapat menenangkan diri untuk waktu yang lama. Senjata Conate Sein adalah sesuatu yang membutuhkan banyak harta alam dan spiritual untuk dipelihara oleh surga. Setelah melalui penempaan hati orang suci, itu bisa ditempa menjadi senjata suci yang terhubung. Kekuatannya hanya berada di urutan kedua setelah senjata raja, dan itu adalah harta karun tertinggi dari berbagai tanah suci. Dengan kata lain, senjata suci bawaan tidak bisa lagi diukur dari seginilainya. Itu adalah harta tak ternilai yang tidak bisa dijual. Oleh karena itu, ketika orang banyak mendengar bahwa pecahan logam yang tampak biasa itu adalah pecahan senjata suci bawaan, tidak ada yang bisa tetap tenang. Meski hanya pecahan kecil, harganya tetap mahal. Pertama, bahan yang digunakan untuk membuat senjata suci. Senjata suci biasanya membutuhkan setidaknya 10 jenis harta spiritual yang dipelihara secara alami. Bukankah kombinasi harta karun yang berbeda akan memberikan nilai penelitian yang besar? Kedua, niat yang melekat pada pecahan itu telah diberikan kepadanya oleh orang suci yang menggunakannya. Jika bisa ditangkap dan dilekatkan pada senjata fana atau roh, itu akan meningkatkan kekuatan senjata itu beberapa kali lipat. Dengan efek seperti itu, mudah untuk membayangkan betapa mahalnya harga pecahan senjata suci ini. Senjata suci bawaan Jantung Feng Hao berdetak kencang. Namanya saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu bukanlah barang biasa. Saat dia melihat wajah-wajah terkejut di sekitarnya, senyuman di bibirnya semakin lebar. Dia mungkin akan mendapatkan jackpot kali ini. Saya menawar 500 ribu kristal bela diri. Seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih keluar dari kerumunan dan mengajukan tawaran yang sangat besar. Itu adalah tetua terhormat dari Nefri Tehol. Seseorang di antara kerumunan itu mengenali identitas lelaki tua ini. Dia sebenarnya adalah seorang yang sangat maha kuasa, dan dia juga merupakan tetua dari Aula Nebula, salah satu dari enam Aula. 550 ribu Marsial Crystal Seorang lelaki tua lainnya keluar. Suaranya nyaring dan jelas, dan setiap kata seperti guntur. Dia tidak kalah sedikitpun dengan Grand Elder Nebula Hall. 600 ribu Marsial Crystal Grand Elder Aula Nebula meliriknya, dan langsung menambahkan 50 ribu kristal bela diri. Saya menawar 650 ribu. Orang tua yang datang belakangan tidak segan-segan menawar lagi. Saat Feng Hao masih linglung, pecahan yang awalnya hanya bernilai 100 ribu kristal bela diri, tiba-tiba melonjak hingga harga 650 ribu kristal bela diri. Jika bukan karena mereka memiliki kemungkinan untuk terus menawar, Feng Hao akan langsung berdagang dengan mereka. Huff. Wajah para kakek tua di Tanah Suci Nefri Teh menjadi gelap ketika mereka melihat mereka berdua terus menawar. Mereka jelas tidak senang. Bukankah mereka mencoba mengambil sesuatu dari tangannya? 800 ribu kristal bela diri. Barang antik tua yang memegang pecahan senjata suci menambahkan 150 ribu kristal bela diri sekaligus. Suaranya dingin. Jelas sekali bahwa dia bertekad untuk mendapatkan pecahan senjata suci. Tawarannya langsung membuat wajah kedua lelaki tua itu menjadi gelap. Mata mereka berkedip-kedip karena ketidakpastian, namun pada akhirnya, mereka tidak berani menentangnya. 900 ribu kristal bela diri. Sementara barang antik tua itu sombong, seorang master peringkat surga yang duduk di sana berdiri dan menaikkan harga sebesar 100 ribu kristal bela diri. Memang benar kedua lelaki tua itu takut dengan identitas mereka, tetapi para master peringkat surga ini datang dari berbagai zona dan tidak takut sama sekali. Faktanya, status master peringkat surga sedikit lebih tinggi. Jelas sekali bahwa pecahan senjata suci bernilai lebih dari 800 ribu kristal bela diri. 1 juta kristal bela diri. Xiao En berdiri segera setelah dia selesai berbicara. Dia memandangi barang antik tua itu dengan senyuman tenang dan berkata, jika harganya lebih tinggi dari ini, kamu bisa memilikinya. Terkesiap. Terengah-engah terdengar dari kerumunan. Meskipun mereka tahu pecahan senjata suci akan memiliki harga yang sangat mahal, mereka tidak menyangka akan mencapai 1 juta kristal bela diri. Perbedaannya, tidak diragukan lagi, sangat besar. Pria yang tidak terawat, yang tidak terlalu diharapkan oleh siapapun, telah membalikkan keadaan. Sekarang, bisa dikatakan dia adalah juara grup bumi. Seperti yang dia katakan, dia tidak pernah kalah, dia tidak akan kalah, dia hanya ingin kalah. Memikirkan hal ini, hati kebanyakan orang bergetar. Ini seperti melihat hantu. Entah itu karena keberuntungan atau kekuatan, tidak ada yang bisa memastikannya. Namun, orang ini sangat aneh. Karena Tuan Xiao En memberikannya kepadaku, aku akan menawar 1 juta 200 ribu kristal bela diri. Barang antik tua itu tidak berani menyinggung Xiao En terlalu banyak. Kalau tidak, jika dia menimbulkan masalah di ruang perjudian, mereka akan menderita kerugian besar. Berani sekali, aku akan membiarkanmu memilikinya. Xiao En melirik pecahan black metal itu lagi, tapi dia tetap tidak menaikkan harganya. Pertama-tama, ini adalah langsie. Jika dia terlalu menyinggung perasaan mereka, dia tidak akan bisa membela diri. Kedua, fragment itu telah terkubur dalam waktu lama, dan kispiritualnya telah menghilang. 1 juta kristal bela diri memang merupakan batasnya. Tentu saja, jika itu adalah pecahan senjata suci yang masih mengandung kispiritual, nilainya akan jauh lebih dari 1 juta kristal bela diri. Saya ingin tahu apakah Tuan Sui bersedia mengizinkan saya memilikinya. Barang antik tua itu penuh dengan senyuman dan memanggilnya sebagai guru. Jelas, dia yakin Feng Hao mempraktikkan teknik mata tingkat surga. Dia tidak akan mengabaikan guru tingkat surga masa depan ini. Tentu saja, Feng Hao sangat gembira di dalam hatinya. Dia sangat puas bahwa satu fragment dapat mengembalikan 1 juta 200 ribu kristal bela diri. Ada pun nilai penelitian dari senjata suci. Omong-omong, dia memiliki senjata kaisar tertinggi yang berada di atas senjata suci terhubung yang tersembunyi di tubuhnya, dan itu masih dalam kondisi baik. Oleh karena itu, bagi Feng Hao, pecahan senjata suci ini hanyalah urat ayam. Dia tidak mungkin meminta lebih banyak kristal bela diri untuk ditukar dengan kristal bela diri dalam jumlah besar. 1 juta marsial kristal untuk membeli odd kristal sebenarnya tidak banyak. Terima kasih, Tuan Sui, karena mengizinkan saya memilikinya. Beberapa barang antik tua sangat gembira. Mereka segera mengeluarkan sebuah cincin, menghitung kristal bela diri, dan menyerahkannya kepada Feng Hao, seolah-olah mereka takut dia akan menyesalinya. Semua orang senang dengan transaksi tersebut. Dua sosok super perkasa dari istana sekte hanya bisa menghela nafas dan kembali ke kerumunan. Setelah transaksi selesai, wajah para master tingkat bumi yang berpartisipasi dalam perjudian menjadi semakin pucat. Mendesah. 2. Feng Feng menghela nafas panjang, dan ekspresinya sedikit suram. Aku tersesat. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Feng Hao, lalu berbalik dan meninggalkan tempat tersebut tanpa menoleh ke belakang. Dia bahkan tidak mengumpulkan hadiah terakhir. 519. Haha. Tawa Feng Hao yang keras menyebabkan wajah Suli dan yang lainnya berubah menjadi ungu. Dia menawarkan dirinya untuk ditampar. Satu demi satu, master panggung bumi membuka batu-batu itu. Selain satu orang yang mendapatkan sepotong kristal roh lainnya, orang kuat lainnya pada dasarnya mendapatkan sepotong besi roh tingkat tertinggi dan sepotong besi roh tingkat tinggi. Jika mereka kurang beruntung, mereka akan mendapatkan dua potong besi roh tingkat tinggi. Jika ini terus berlanjut, dia akan mendapatkan dua potong besi roh tingkat tinggi. Dia akan mendapatkan 1,9 juta kristal bela diri lagi. Selain hadiah dari juara tingkat bumi, seratus ribu kristal bela diri dan sepotong kristal ganjil bermutu tinggi senilai 500 ribu kristal bela diri. Kali ini, Feng Hao mendapat panen melimpah. Dia telah mendapatkan 3 juta 700 ribu marsial kristal hanya dalam satu kompetisi. Ini gila. Semua orang di tempat itu begitu bersemangat hingga wajah mereka memerah, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. 3 juta 700 ribu marsial kristal. Mata semua orang memerah karena cemburu. Setelah Earthmasters membuka biji mereka, mereka semua pergi dengan sedih. Kali ini, mereka benar-benar kehilangan muka. Sekarang, semua orang tahu bahwa pria ceroboh yang tampak biasa ini tidaklah sederhana sama sekali. Dia pasti mengembangkan teknik mata tingkat surga. Dengan kata lain, dia adalah seorang guru tingkat surga. Selain itu, menilai dari fakta bahwa dia dapat melihat makna pecahan senjata suci yang bahkan tidak dapat diuraikan oleh master tingkat surga, kemungkinan besar dia tidak mengembangkan teknik mata tingkat surga biasa. Sekarang, semua orang mengerti mengapa Liu Ruksian menjanjikan 10 juta kristal bela diri. Beberapa barang antik tua yang awalnya tidak puas semuanya menyeringai lebar. Orang suci memiliki pandangan jauh ke depan. Jika mereka mencoba mengjilat sekarang, efeknya pasti tidak akan sebaik sebelumnya. Haha! Liu Ruksian tertawa lembut, wajahnya seperti bunga yang sedang mekar. Segera, sebagian besar orang tercengang dan tidak dapat sadar untuk waktu yang lama. Seperti yang diharapkan dari kecantikan nomor satu di Langsi. Feng Hao memuji dalam hatinya, tapi dia tidak berani menatap langsung ke wajah memikat yang bisa menggulingkan negara. Ini tidak berarti bahwa dia takut pada putra suci Langsi, tetapi ada seekor harimau di belakangnya. Sepasang mata dingin di punggungnya membuat rambutnya berdiri tegak. Dia tidak berani mengangkat kepalanya. Huff! Melihat perilaku Feng Hao yang patuh, King Wu mendengus pelan, tampak cukup senang dengan dirinya sendiri. Dia melirik Liu Ruksian, dan tatapan mereka bertabrakan di udara. Iblis rubah terkutuk. King Wu mengertakan gigi dan matanya menyemburkan api. Penggoda ini sebenarnya berani merayu pria di hadapannya. Ini tidak bisa ditoleransi. Joan of Arc dan Wan Sin, mau bagaimana lagi, mereka adalah kekasih masa kecil dan tidak dapat dipisahkan sama sekali. Jika dia memaksa mereka berpisah, pasti akan menimbulkan efek sebaliknya. Namun, dia tidak akan pernah mengizinkannya berhubungan dengan rubah betina ini. Bukankah tiga cukup? Tanpa sadar, dalam keadaan linglung, dia memasukkan dirinya ke dalam daftar. Hmm. Awalnya, Liu Ruksian hanya ingin tahu tentang perilaku Feng Hao. Dia sangat percaya diri dengan penampilannya sendiri, tetapi pria yang tidak memiliki kepemilikan ini tidak pernah memandangnya secara langsung. Ini membingungkannya. Saat dia mendongak, dia melihat tatapan bermusuhan. Itu adalah seorang wanita yang penuh dengan aura menawan. Setiap gerakan yang dia lakukan sangat menawan. Meski wajah cantiknya tegas dan dingin, ia tetap memancarkan aura menawan. Dia secara alami menggoda. Ini adalah wanita yang pesonanya tidak kalah dengan miliknya. Namun, cara dia memandangnya dipenuhi dengan rasa cemburu dan dendam. Liu Ruksian sangat bingung dengan hal ini. Dia sepertinya tidak mengenal wanita menawan ini. Dari mana datangnya rasa cemburu itu? Mungkinkah? Jantungnya berdetak kencang saat dia melihat pria jorok itu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Pasti ada sesuatu yang terjadi di antara keduanya. Terlebih lagi, terlihat jelas bahwa pria ini takut pada wanita menawan itu. Itu sebabnya dia tidak berani menatap matanya. Dia bahkan menghindari tatapannya. Dia sangat beruntung dengan wanita. Melirik sosok menawan dikejauhan lagi, Liu Ruksian menghela nafas dalam hatinya. Di saat yang sama, gelombang rasa ingin tahu muncul di hatinya. Mengapa wanita menawan tiada taraf itu jatuh cinta pada pria ceroboh ini? Mungkinkah dia tertarik pada seni menganalisis batu miliknya? Pasti ada sesuatu yang dia tidak ketahui. Kecemburuan di mata wanita itu memberitahunya bahwa suaminya sangat luar biasa. Dia begitu luar biasa sehingga dia takut dia akan direnggut oleh orang lain. Mengapa dia menyukai pria jorok ini? Memikirkannya, Liu Ruksian mau tidak mau menganggapnya lucu. Jadi bagaimana jika dia adalah master tingkat puncak surga? Di matanya, pria ini hanyalah alat yang sedikit lebih mahal. Ini karena Feng Hao, yang tampak seperti berusia 30-an, hanyalah jeroan kedua leluhur bela diri. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, jika dia tidak memiliki seni menganalisis batu, dia hanya akan menjadi seekor semut yang tidak berarti. Orang yang ingin dia pilih di masa depan harus lebih kuat darinya dalam hal kultivasi. Ini adalah standar terendah. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Liu Ruksian memberikan pandangan provokatif pada King Wu, yang menyebabkan serangkaian tragedi di dunia manusia setelah itu. Dia tidak tahu tentang ini. Selanjutnya, giliran master tingkat surga yang membuka batu-batu itu. Xiao En adalah orang pertama yang membuka batu-batu itu. Dia memilih batu yang belum dipotong yang bernilai 78 juta koin emas. Bagaikan tunggul pohon dengan aura hijau yang menyelimuti seluruh batu yang belum dipotong seperti awan. Sungguh luar biasa. Ini adalah batu yang belum dipotong yang bernilai hampir 200 marsial kristal. Jika tidak terlihat bagus, itu tidak bisa dibenarkan. Astaga, astaga. Xiao En tidak banyak bicara. Dia langsung membuka batu itu. Lapisan tanah beterbangan, dan batu yang belum dipotong menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mata ungunya berbinar. Feng Hao menatap lurus ke arah batu yang belum dipotong yang tampak seperti tunggul pohon. Dia menyipitkan matanya. Ia melihat di dalam batu yang belum dipotong yang tampak seperti tunggul pohon, terdapat gumpalan aura hijau seperti air mengalir. Itu sangat aneh. Apakah ini harta karun yang langka? Feng Hao tidak meragukan bahwa dengan sihir murid Xiao En, ada kemungkinan 70 hingga 80 persen bahwa batu yang belum dipotong ini akan berisi harta karun langka. Semua orang yang hadir, kecuali master tingkat surga yang sedang berpikir keras, master tingkat bumi tidak dapat memahaminya. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Wajah Hu Ji Aseng juga sangat muram. Kalau dipikir-pikir, dia seharusnya melihat beberapa petunjuk. Jika Xiao En membuka material asli, maka batu belum dipotong yang dipilihnya pasti tidak akan mampu melampauinya. Dia takut harga 70 persen pun tidak akan bisa dibandingkan. Astaga, astaga. Xiao En membuka batu itu dengan sangat cepat. Ada senyuman tipis di wajahnya. Jelas sekali, dia sangat percaya diri dan tidak ingin menyanyiakan waktu ini. Setelah beberapa saat, cahaya hijau samar keluar dari biji yang belum dipotong itu. Lampu hijau beriak dan membuat orang merasa seolah-olah berada di hutan primitif. Itu dipenuhi dengan vitalitas tanpa batas dan membuat tubuh mereka terasa ringan dan segar. Astaga. Xiao En menggunakan tangannya untuk meraih aura hijau di tangannya. Tiba-tiba, senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Jelas sekali ada yang tidak beres. 520. Pohon Pembangun. Seru salah satu tetua dari Tanah Suci Nefrite, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa, itu adalah pohon pembangun? Teriakan keterkejutan terdengar dari segala arah, dan mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Pohon Pembangun. Feng Hao terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu, jadi dia tidak tahu apa itu. Melihat sekeliling, dia melihat Xiao En sedang memegang dahan kecil di tangannya. Benar sekali, itu adalah dahan pohon, diselimuti warna hijau dan dipenuhi energi spiritual. Itu berkilau seperti batu giyok, seperti cabang pohon dewa atau pohon abadi. Eh, mengapa itu terlihat begitu familiar? Setelah melihat sekilas, pandangan Feng Hao berhenti pada dahan pohon. Matanya sedikit menyipit, sebelum tiba-tiba gemetar. Benar? Bai Yi, bukankah dahan pohon di tangan anak itu sama? Setelah berpikir sejenak, dia teringat bahwa cabang di tangan Bai Yi sangat mirip dengan yang ini. Jantung Feng Hao berdetak kencang, dan dia mulai mendengarkan dengan cermat diskusi di sekitarnya. Tidak lama kemudian, tubuhnya gemetar, dan matanya bersinar karena keterkejutan yang luar biasa. Pohon pembangun ini adalah harta karun yang terhubung dengan roh yang dapat menempa senjata suci. Builder Tri lahir secara alami dan merupakan item bawaan. Itu adalah harta unik untuk menempa senjata suci bawaan. Apa? Mustahil. Bahan bawaan untuk menempa senjata suci. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Namun, asal-usul mereka sangat mirip. Rumor mengatakan bahwa cabang itu tumbuh dari pusar Bai Yi, dan panjangnya hampir setengah meter. Panjangnya setengah meter. Konsep macam apa itu? Sebuah ide muncul di benak Feng Hao. Dia akan kembali ke Regretful Gold dan merampok anak itu terlebih dahulu. Itu jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya. Itu benar-benar pohon pembangun. Melihat dahan yang berkilauan ini, Wu Jiaxeng kembali duduk di kursinya. Matanya bergetar dan dia tampak linglung. Setelah beberapa saat, dia pulih dan menangkupkan tangannya ke arah Xiao En. Teknik mata Grandmaster Xiao En benar-benar hebat. Kamu memang layak menjadi tokoh terkemuka di dunia batu aspek. Jiaxeng malu dengan inferioritasnya. Di alam surga, bahkan level kecil pun sudah membuat perbedaan besar. Ini karena, dengan perbedaan level, jumlah makna yang dapat dilihat seseorang akan berkurang sedikit. Perbedaan ini ternyata tidak hanya sedikit. Misalnya, Xiao En dapat dengan jelas memahami esensi pohon dunia, tetapi Wu Jiaxeng tidak bisa. Haha. Xiao En tertawa terbahak-bahak dan bangga, menyebabkan kabut lama Wu Jiaxeng dan Tanah Suci Nefrite lainnya menjadi tidak sedap dipandang. Kali ini giliran Tanah Suci yang ditampar wajahnya. Diintimidasi oleh orang lain di depan pintu rumah mereka, namun tidak mampu menolak sama sekali adalah hal yang sangat menyedihkan. Mau bagaimana lagi, tak seorang pun di Tanah Suci Nefrite yang bisa menandingi tokoh terkemuka di dunia batu elemental ini. Setidaknya 10 juta Marsial Crystal. Salah satu tetua mengucapkan harga yang mengejutkan dengan susah payah. Cabang sepanjang jari bernilai setidaknya 10 juta Marsial Crystal. Ini adalah harga harta rohani. 10 juta kristal bela diri. Hati Feng Hao berkobar. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya yang pecah-pecah. Jika satu jari bernilai 10 juta kristal bela diri, lalu bagaimana dengan cabang di tangan Bai Yi yang panjangnya setengah meter? Tiba-tiba, Feng Hao merasa bahwa tempat kecil juga memiliki kelebihan. Dia bisa memamerkan hartanya yang tak ternilai harganya dan tidak diburu orang lain. Anak itu sungguh beruntung. Berpikir bahwa Bai Yi akan mencabut cabang itu segera setelah dia bergerak, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis lagi. Orang itu pasti tidak tahu betapa berharganya harta yang dia pegang. Haruskah dia memikirkan cara untuk mengelabuinya? Dalam keadaan seperti itu, jika Feng Hao menawarkan 10 ribu atau 100 ribu kristal bela diri, bocah nakal Bai Yi itu pasti akan dengan senang hati menyerahkan cabang pohon itu. He he. Dengan pemikiran itu, Feng Hao terkekeh, menyebabkan para master bumi yang berdiri di sekitarnya bergidik. Mereka mundur beberapa langkah dan menjauh darinya. Ini memang ide yang bagus. Kemudian, para guru surga mulai membuka batu-batu itu secara diam-diam. Kekuatan Wu Ji Aseng memang luar biasa. Dia juga mendapat harta langkah senilai 1.500.000 Marsial Kristal. Adapun tujuh master kelas surga lainnya, masing-masing mendapat harta langkah senilai 2 juta kristal bela diri, yang lebih baik darinya. Dua dari mereka bahkan mendapat spirit kristal masing-masing. Tiga di antaranya kalah, sehingga Wu Ji Aseng mendapat tempat ketiga di kelas surga. Secara keseluruhan, dia tidak kalah. Lagi pula, milik Son hanya 70%. Namun, kali ini, dia tampil kuat, tapi dia gagal total. Dia tidak hanya kalah dari Sean, tetapi dia juga kalah dari guru tingkat surga yang berpengalaman. Ekspresi Wu Ji Aseng sedikit muram setelah kalah dari dua orang. Tidak ada harapan baginya untuk menyebarkan namanya. Upacara penghargaan dimulai. Apakah ada atribut petir kristal ganjil? Ketika Liu Ruksian menanyakan jenis kristal aneh apa yang dia inginkan, Feng Hao bertanya, yang membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan. Liu Ruksian juga menatapnya dengan kaget. Apakah kamu bercanda? Atribut guntur. Itu adalah atribut legendaris. Eh, hehehe, sebenarnya aku bercanda. Melihat situasi di sekitarnya tidak tepat, Feng Hao tersenyum canggung dan tertawa. Beri saja aku atribut logam kristal aneh. Hehehe, tidak masalah. Liu Ruksian tersenyum, membalik tangannya, dan mengeluarkan sepotong kristal aneh berwarna putih. Aura ganas meledak, menyebabkan orang-orang di sekitar menggunakan vitalitas bela diri mereka untuk melawan. Terima kasih, terima kasih. Feng Hao menerima kristal aneh itu dengan senang hati, tetapi dia tidak berani menatap wajah cantik itu, yang membuat Liu Ruksian tertawa lagi. Tuan surga masa depan ini sangat takut pada istrinya. Semakin dia memperlakukan Feng Hao seperti ini, semakin King Wu meragukan motifnya di kejauhan. Dalam hati King Wu, dia adalah seekor rubah betina. Di akhir upacara penghargaan, para master surga juga memenuhi taruhan mereka. Guru surga dengan nama keluarga Zong melihat Feng Hao menyipitkan matanya untuk menikmatinya, dan hatinya tiba-tiba menjadi dingin saat dia berjalan ke arahnya. Baru saja, dia hanya mendapat satu kristal roh. Faktanya, jika dibandingkan, dia sudah kalah dari Feng Hao. Kamu tidak akan kalah. Suara yang agak kasar terdengar di telinga Feng Hao, menyebabkan dia membuka matanya. Dia melihat guru surga dengan nama keluarga Zong berdiri di sana dengan senyum jahat di wajahnya. Dia di sini. Suli dan master bumi lainnya yang belum pergi mencibir di dalam hati mereka, dan orang-orang di tempat kejadian semuanya tampak seperti sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Sebagai guru tingkat surga, bagaimana dia bisa menahan amarahnya setelah wajahnya ditampar oleh Feng Hao di depan begitu banyak orang? Benar, aku belum pernah kalah sebelumnya. Sehubungan dengan provokasinya, Feng Hao tidak merasa terlalu terkejut. Dia mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum. Apakah begitu? Setelah melihat senyum tipis di wajah Feng Hao, wajah guru Zong Sing tingkat surga menjadi dingin. Apakah dia meremehkanku? Bahkan jika dia memiliki teknik murid tingkat surga tingkat menengah, dia masih berada di alam tingkat bumi. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Dia mengeluarkan tantangan kepada Feng Hao. Terima kasih telah menonton!